Kehidupan nyata orang-orang Amazon bersama Ramlan Sihombing alias Bung Medan Ya teman-teman, ini tapioca Tapioca terbuat dari singkong, tepung singkong Jadi kalau minum kopi di sini, minum kopi di Amazon Ini dicampur Di sini tidak ada nasi Jadi kalau serapan pagi hanya ini masukkan ke sini Ini tinggal ada rasanya nih, hambar Masukkan kopi Jadi inilah serapan kita, serapan pagi Keras Keras dia Enak Jadi setiap pagi, kalau minum kopi di Amazon Pakai ini Sedikit keras dan sedikit sakit kalau munyah Teman-teman sedikit berbagi supaya tahu bagaimana dia masukkan Jadi pagi itu tidak ada nasi, hanya tepung singkong ini saja dengan kopi Oke, salam dari Bung Medan Ikan 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 Bodoh Ini ikan kasamason Ini enak untuk dibakar Kulitnya Kulitnya keras Tapi dagingnya enak Ya Jadi hari ini kita mau makan ikan ini Oke teman-teman Nanti kita berbagi bagaimana Cara proses memasak atau membakar ikan ini Cacau Oke teman-teman Sekarang Kami akan mempersiapkan Api Untuk membanggang ikan bodoh yang tadi Ikan itu lebih enak dipanggang Karena dagingnya akan lebih keras Dan Lebih kurih Disini kita lihat ibu-ibu dan bapak ini Sedang mempersiapkan arang Untuk memanggang ikan bodoh yang tadi Ikan kasamason Yang banyak kita temui di sungai-sungai di Amazon Ikan yang enak Apalagi Dibumbui dengan lombok Dan sebelumnya kita harus bunuh dulu ikannya Seperti ini caranya Tadi sebelum kita panggang ikan ini Kita bunuh dulu Cara membunuhnya seperti ini Tapi rupanya Ini adalah misaf penting Harus bikin cara membunuhnya Keras sekali Ya teman-teman Tadi saya mencoba membunuh ikan itu Saya belum dipanggang Tetapi sedih juga melihatnya Sehingga saya tidak mampu melanjutkannya Tetapi ibu yang satu ini Dia sangat berani memukul kepala ikan itu Sampai semuanya mati Dan siap untuk dipanggang Ya memang harus begitu Harus dibunuh dulu Supaya dia tidak melompat-lompat Untuk dibakar Dan ikan ini Jenis ikan ini Lebih enak kalau dia dibakar Dagingnya lebih keras Dan juga lebih gurih Oke teman-teman Kita lanjutkan cerita kita Ini saya mau menunjukkan kepada teman-teman Buah khas Amazon Namanya Asai Ini buahnya Tunggu dulu saya putar kameranya Ini agak sulit ini Nah sekarang teman-teman Kita mau menggiling buah asai Ya untuk membuat jus Caranya tadi airnya Eh buahnya dicuci dulu Diremdam dengan air panas Lalu dimasihkan ke mesin gilingan ini Disalah digiling asai ini Sehingga dia bisa diminum dengan nikmat Buah asai ini sekarang lagi hanya ada di Amazon Bahkan di kota-kota Brazil sendiri Tidak ditemukan buah asai ini Karena asai ini sangat natural Dan hanya ada Hanya boleh tumbuh di daerah Amazon Dan jus asai ini Banyak sekali gijinya Jad besinya Dan enak Kita sering meminumnya Dicampur dengan Tepung Tapioka Ya lihat teman-teman Sudah mulai keluar Jusnya itu Iya itulah nanti kita Minum Jadi Kalau orang yang belum biasa Rasanya agak Pahit Tapi Bisa dicampur dengan gula Dengan pisang Dengan tapioca Dan juga dengan susu Itu akan lebih nikmat lagi Ya teman-teman Buah ini harus kita ambil di hutan Baru kita kiling Oke Kita lanjutkan nanti cerita kita Bagaimana Hidup Orang-orang Amazon Supaya teman-teman Tidak hanya berpikir Bahwa Amazon itu Hanyalah orang-orang Indian Hutan Sungai Binatang buas Ada juga hal-hal yang indah Yang menarik Yang bisa kita temukan Dan kita alami Di Amazon ini Oke teman-teman Salam dari Bung Medan Horas Horas Ciao 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 Tidak